hai oke kali ini saya akan tunjukkan untuk botol aqua nya tentunya ini kita saya anggap bersih dulu ya orangnya mau tunjukin di video ini nah ini saya menggunakan hit gun hit gun ya hit gun seperti ini kita bersihkan dulu cuci dulu yang bersih terus pastikan lem-lem yang ada di botol aqua ini bersih gitu terus lem terus nah kita akan kasih tekanan di sini kita kasih tekanan terus kita masukkan nah ini asiknya dari si pompa ini kita bisa atur ya jadi ada yang biasanya akan dibotol plastik pada kepalanya ini tempat colokannya ini ini ada yang kecil ya jadi teman-teman bisa pakai yang kecil juga terus pakai yang besar terus ada lagi yang besar lagi gitu untuk aku botol aqua yang lebih besar dari mulut kepalanya itu ya kita pasang seperti ini nah setelah itu ini jadi awalan ya buat kita bisa menghasilkan ini kita pompa pastikan agak keras ya tapi jangan sampai tidak bisa ditekan ya jadi kalau terlalu letoi juga teman-teman dia akan melengkung dia akan melengkung pastikan aja sesuaiin gitu biar nanti tekanan panas yang ada di dalamnya tekanan panas yang ada di dalamnya itu bisa meluas gitu karena ada angin di dalamnya ya setelah itu kalau pakai kompor pakai kompor kompornya itu apinya kecil aja untuk apinya kecil aja sesuaikan aja dengan bidangnya biar nggak terlalu panas juga dan tekanan angin di dalamnya juga nah saya disini tunjukin yang pakai hit gun hampir sama hampir sama hit gun yang murah-murah aja kebetulan ini saya dapat 200 ribuan ya tapi cukup bagus juga nah kita pelan-pelan aja seperti ini nah ini udah udah kelihatan ya kita ketemu biar biar halus teman-teman terus pastikan sudah bisa nah ini teman-teman nah seperti ini nah ini kan masih ada anginnya nih hati-hati masih ada anginnya kita buang aja pencer aja disini dengeran kan itu ngebuang angin dan panas yang ada di dalam sudah setelah itu kita kasih strip kita bisa pakai cutter tapi bisa pakai gunting tapi lebih enak awalnya adalah pakai cutter dulu ya sambil cutter lansi ada kata kecil nah setelah itu pakai cutter kita potong sesuaikan ini kan udah ada kayak garis ininya ya nah ini kan udah nih udah nah ini udah harus banget nih untuk botol aqua ukuran eh 650 mili ya ukuran botol 600 mili ya 600 mili yang ini terus nah ini juga botol ini yang dipakai aqua ini recycle plastik ini bisa di recycle gitu nah yang masih kita bisa pakai disini adalah bahan baku pet ya teman-teman bisa lihat disini ada logo satu itu PET ya pet nah itu ini sudah sebenarnya lebar dari nozzle oke kita pindah dulu ke bagian pemintalnya ya mumpung juga udah selesai di bagian pemintalnya nah bisa lihat ya nah ini dia ini udah mau selesai ya untuk mintalnya ya untuk digulungnya kita tunggu dulu sampai selesai nah ketika kita mau masukkan ini potong kecil potong kecil biar masuk ke dalam nozzle ini buat ditarik setelah itu di ikat di bagian ini sudah kita akan saya akan tunjukkan caranya mungkin cari stand dulu ya biar bisa kita selesaikan ya mana ya stand yang cocok ya bentar oke oke di sini kali ya bisa nggak nah udah setelah itu kita ambil gunting kita potong aja dulu yang ini biar cepat ya ini udah kecil banget nah udah kan sudah setelah itu kita kecilkan dulu bagiannya ini kita berhenti setelah itu kita potong seperti ini ambil bagian terkecilnya biar masuk di lubang surya karena dekat jalan raya jadi suaranya kenceng ada motor setelah itu masuk seperti ini ini saya bagiannya langsung aja ya ada yang langsung saya pintal dulu sebelum masuk ke sini jadi ini lebih efektif seperti ini untuk tinggi dari ini teman-teman itu menghasilkan 10 mili ya biar masuk ke lubang dalam nozzle ini nah sebelumnya saya rapikan dulu yang ini karena saya mau nunjukin demo tutorialnya nah nggak jauhin lagi dikit ya nah seperti itu dah di sini saya pakai yang barang-barang sederhana aja yang bisa didapatkan di rumah ya ini nggak ada barang-barang yang tidak bisa ditemukan di rumah baik itu komponen elektronikanya baik itu alat-alat pendukung kayak mekanismenya ya kayak mekanik-mekanik gear dan lain sebagainya itu itu bisa ditemukan baik di online maupun di offline sendiri itu bisa ditemukan kayak komponen elektronik itu bisa ditemukan di online di offline juga ada di toko-toko elektronik yang jual part-part terus kita masukkan ini hati-hati agak panas ya saya juga udah beberapa kali kena panasnya ini belum masuk karena lengkungnya nah ini udah masuk kita tarik ah ah putus kurang panjang ini kadang-kadang agak susah juga ya karena kurang panjang dia dan kurang tipis sehingga nggak bisa masuk di dalam nozzle-nya nah mudah-mudahan ini bisa masuk sebenarnya bagian ini juga agak susah ya kalau memasukin ini misalnya antara takut panas aku hanya hati-hati aja ya ini cepat kali meleleh oke udah masuk kita bisa pakai alat bantu juga menggunakan tang hmm 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 apa hmm 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 segini aja cukup setelah itu kita masukkan ke dalam sini nggak lama ya nggak lama ya hmm 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 disini bagian pada sini ini dikencengkan sekali ya teman-teman agar dia tidak ketarik juga ya coba kita tes teman-teman nah nah ini sudah bisa jangan sampai kelepas di bagian sini ya teman-teman nah sudah ini 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 kalau bisa kita potong aja dulu ya terus plastik-plastik kecil yang begini-begini teman-teman juga nanti bisa manfaatin jangan sampai kebuang kececer kesana kesini ya yang bagian-bagian kecil-kecil ini 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 malah kita nyiptain limbah sendiri lagi ya nah seperti itu oke pada bagian ini teman-teman bisa dilihat disini ini kita dapat ini cukup mulus dan dipotongnya disini so terus lihat dipotong di cutter ini lebar 10 mili coba kita cek dulu ya kadang tidak konsisten juga ya kurang lebih 10 milian lah nah karena lebar dari nozzle belakang ini juga itu 10 mili tuh dan ini 1,75 sesuai bawaan dari 3D printer jadi bisa menciptakan bahan baku 3D filament ini digulung disini nah seperti itu kita kasih pemberat bagian sini ya nah biar dia tidak tidak lepas dari ukuran dari sininya ya nah seperti itu oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe jadi ini adalah tata cara untuk memanfaatkan botol plastik disini belum saya jelaskan disini ada motor stepper yang menggulung oke terima kasih ya sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe share video ini agar teman-teman semua teman-teman tahu cara memanfaatkan botol plastik yang ada berserakan di rumah kita terima kasih bye bye jika gm